Emang boleh ya punya rumah sekeren ini di Gading Serepong? Nah buruan aja yang mau survei rumah ini dan penasaran mau lihat dalamnya langsung hubungin saya karena unit ini sangat terbatas hanya the one only Langsung aja hubungi saya Gita di 08111 334710 Salam sehat! Halo Sobat Property bertemu lagi dengan saya Cici Gita di channel Youtube Gita Kumara Kali ini saya sedang berada di kawasan yang paling prime di Gading Serepong yaitu kawasan Simponia Nah kawasan Simponia sendiri luasnya 200 hektare nih guys Dan di dalamnya sini ada danau yang luasnya itu 2,7 hektare Dan bisa dimanfaatkan untuk jogging track Jadi kalau teman-teman yang tinggal di kawasan Simponia nih bisa memanfaatkan fasilitas yang udah dimanjakan oleh developer Nah teman-teman sekarang kita langsung aja cek rumah yang akan kita review kali ini Yuk! Ini dia kelas termosat yang akan kita review yaitu lebar 12 dengan view danau Dan belum lagi ada tambahan rooftop yang keren di atasnya Nah guys untuk lebar 12 ini tipenya hook Karena hook jadi ada 2 hadap Jadi hadap timur dan sini hadap selatan Nah teman-teman sekarang kita lihat rumahnya yuk ke dalam Sekarang saya sudah ada di karpotnya dan ini karpotnya bisa masuk untuk 2 mobil Dan di belakang saya juga ada garasi Garasi ini juga bisa masuk untuk 2 mobil Dan seperti kalian lihat kanopinya ini keren banget Sudah bermotif kayu seperti ini Belum lagi ditambah downlight lampu-lampu kecil seperti ini nih Ini menambah keren rumahnya Sebelum naik kita lihat disini juga sudah rapi ya Ada tempat untuk kotak surat dan juga tempat sampah yang ketutup rapi nih Jadi ada tempat penomoran untuk rumah ini Dan untuk naik ke teras ini ada step tangga Dan disini kalian bisa dimanfaatkan nih terasnya yang luas sini Bisa kalian manfaatkan untuk taruh-taruh kursi Dan duduk santai disini Kalau sore hari ini enak banget Kalian bisa sambil melihat view danau di sebelah sini Ini keren banget Sekarang kita lihat untuk hooknya ya di taman samping Karena ini tipe hook Jadi kalian mendapatkan taman yang keren dan secantik ini guys Nah disini juga ada kolam berenangnya nih Jadi teman-teman bisa berenang sendiri di rumah dengan private pool seperti ini Dan ini juga sudah memakai parkit kayu seperti ini guys Di sebelah sini ada tempat santai-santai Ini ada gajik bonya Jadi enak banget Lagi berenang tungguin anak Sambil makan-makan disini sarapan pagi Belum lagi kalian bisa santai duduk disini Sambil menikmati suara gemercik air di danau tersebut Nah sekarang kita lihat ke dalamnya yuk Sebelum masuk ke dalam disini juga ada kanopi kaca Dan kanopi kaca ini berguna nih Jadi kalau hujan itu tidak tampias ke sini Dan disini juga sudah dapat CCTV Dan juga sudah ada smart door lock Yuk kita masuk Sekarang saya sudah masuk di guest roomnya nih Ini guys ini guest roomnya juga sudah cantik banget seperti ini ya Ditambah dengan hiasan sandalier seperti ini Dan ditambah drop ceilingnya dengan warna kecoklatan emas juga Dan disampingnya ini ada downlight Lampu kecil seperti ini menambah makin keren rumahnya nih Disini juga lantainya sudah menggunakan marmer Dan ini juga ditambah backdrop dengan kisi-kisi kayu seperti ini Dan ini ada lukisan nih Lukisannya juga keren banget sudah di frame dengan kayu seperti ini Jadi makin keren dan juga ada lampunya nih kayaknya guys Nah ini ada lampunya juga di belakang Disini juga kalian bisa taruh kursi-kursi kecil untuk terima tamu ya guys Dan ini juga ada partisi Nah ini partisinya sudah keren banget Pembentuk L seperti ini Nah ini memisahkan antara ruang tamu dan ruang keluarga Nah partisi ini juga sudah include nih guys Jadi kalau aslinya rumah ini itu blong Jadi kalau masuk itu blong dengan open space Dan tidak ada partisi seperti ini Nah ini sudah include ya Jadi ini sudah penambahan dari owner-nya Sekarang kita langsung lihat ke ruangan berikutnya Sekarang kita masuk ke ruangan keluarganya Ini gede banget, luas banget nih ruangan keluarganya Belum lagi ditambah dengan up ceiling yang keren lagi Dan ada sandalier juga Dan juga drop ceilingnya masih ya satu konsep Yaitu ada emas-emasnya seperti itu Dan disini juga ada downlightnya banyak ya titik-titiknya Dan ada CCTV juga Disini juga ada backdrop dengan kombinasi marmer, kaca, dan kayu nih Dan ini ada meja kecil disini tinggal taruh TV aja nih Dan juga taruh sofa disini untuk ruangan keluarga Dan ini yang lebih asiknya lagi ruangan ini banyak jendela nih Jendelanya besar-besar Kalau kalian buka jendelanya ini langsung viewnya ke danau Ini keren banget dan juga di sebelah sisi sini nih guys Ini ada viewnya ke pool Nah jadi tinggal pilih mau view pool atau danau Dan di sebelah kiri saya ini juga ada pintu kaca Nah ini bisa langsung menuju ke pool ya Nah teman-teman disini juga banyak jendela Jadi ini bisa menambah sirkulasi dan juga cahaya Jadi cahayanya ini maksimal banget dapetnya Jadi kalau siang nggak perlu pakai lampu Cukup buka jendela Kalian bisa mendapat sirkulasi udara dan cahaya yang baik Ini juga udah ada lemari hiasnya Keren banget Ini motifnya semua satu konsep ya guys Ini tinggal kalian isi-isi aja nih Dan disini juga ada ruangan makan Ini ruangan makannya Ini juga sudah dibikin motifnya ini marmer dengan hitam dan ada goldnya Dan ini tuh tempat makannya ini udah disiapin seperti ini Ini untuk enam orang Ini bener-bener udah satu set dan ada chandeliernya juga Dan disini juga kalian bisa mendapatkan kitchen set yang cantik seperti ini Ini sudah include ya guys Jadi rumah ini sudah dapat seperti yang kalian lihat seperti ini Yaitu yang nempel sudah include Nah ini microwave-nya sudah dapat Dan disini ada lemari Ini juga bisa taruh dispenser Tapi nggak ada ya dispensernya nanti isi sendiri Dan ini juga ada kotak Ini mungkin untuk taruh kulkas ya Ini ukuran kulkasnya nanti bisa kalian isi sendiri Dan ini kitchen setnya ini memang sudah include Dan disini juga ada cooker hood Ini juga sudah dapat dan ini juga ada kompornya Dan kompor tanam ini juga sudah dapat Dan ini back splashnya juga warnanya putih ya Jadi ini terang banget Dan mungkin kalau masaknya yang agak ringan-ringan boleh disini ya guys Dan ini juga view-nya sambil masak sambil liatin orang berenang nih Ini view-nya pool jadi enak banget dan bisa dibuka juga sambil masak Lihat danau Sekarang kita lihat dapur kotornya Yuk Kita turun sedikit untuk menuju ke dapur kotor ya guys Nah ini adalah dapur kotornya ya guys Disini back splashnya warnanya gelap Jadi kalau mau masaknya agak kotor-kotor bisa disini Dan ini juga ada dua untuk cuci piringnya Dan kitchen setnya ini sudah include Disini juga ada cooker hood dan ada kompornya juga Dan disamping ini juga ada kulkas Nah disebelah sini ada storage ya Ini bisa kalian taruh-taruh kayak pelan, sapu disini ya Ini bisa jadi gudang kecil juga ya Nah ini ada garasi Ini dia garasinya yang tadi kita belum masuk ya Ini garasinya bisa cukup untuk dua mobil Ini bisa masuk dan disini juga ada lubang gini nih Ini bisa untuk taruh-taruh barang nih Untuk kebutuhan mungkin seputaran alat-alat mobil ya Sekarang kita masuk lagi ke dalam Nah disini juga ada kamar Nah ini kamar supir atau kamar ART Dan ini juga ada kamar mandi ART Nah kenapa disininya ada ruangan seperti ini Ini gunanya untuk taruh lift ya Jadi untuk yang ukuran 12 ini bisa pasang lift Dan disini juga untuk reling tangganya Sudah kaca seperti ini ya guys Sekarang kita ke kamar mandinya Ini kamar mandi sharing yang ada di lantai bawah ya guys Ini kamar mandinya sudah include wash towel By Grow He Dan disini juga sudah ada shower-nya Dan ada toiletnya Eco Plus Untuk dinding dan lantai ya Ini sudah kombinasi warna hitam dan warna putih Ini keren banget jadinya Ini juga sudah ada shower screen-nya Jadi tidak tampil ke sebelah sini ya Nah sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya Ini kamar tidurnya Ini kamar tidur yang di lantai bawah Dan ini backdropnya juga sudah didesain seperti ini ya Jadi ini bener-bener sudah satu konsep nih Disini juga di kiri kanan ada dapet nakasnya nih Nakasnya juga ada lacinya Dan ini juga sudah ada lampu gantung di kiri kanan Nah ini juga ada jendela Dan jendelanya ini view-nya juga ke taman samping yang tadi Yaitu yang view pool itu Ini keren banget Bisa sambil memandang danau juga nih dari sini Untuk lemarinya Dan ini lemarinya juga sudah include seperti ini ya Dan ini untuk lantainya sudah menggunakan parkir Sekarang kita lanjut ke lantai dua Yuk Sebelum naik ke lantai dua Karena ini model rumahnya street level Jadi ini ada jeda sedikit nih di tengah-tengah ya guys Nah ini keren banget nih guys Jadi ini adalah wall panel yang dilapisi dengan wallpaper Karena biasanya wall panel ini dilapisi dengan HPL Tapi di sini didesain dengan maksimal mungkin Jadi ini wall papernya tambah motif-motif emas begini Ini makin keren rumahnya Dan belum lagi ditambah hiasan ding-ding dengan motif emas seperti ini Nah di samping sini ini ada pintu kaca Ini menuju ke ruangan service area ya guys Di sini ada kamar pembantu Ini ada kamar pembantu dan di sini tempat taruh AC Dan di sini juga ada keran air ini untuk taruh mesin cuci nih Jadi ini memang bener untuk service area Dan naik ke atas ini ada ruangan jemurnya juga Sekarang kita lanjut ke kamarnya Ini kamar keduanya guys ya Dan di sini lantainya sudah menggunakan parkir Dan di sini desainnya juga keren Di sini lebih ke silver dan ada garis hitam Jadi ini juga sudah ada nakasnya Dan ini ada jendela Ini besar banget jendelanya Ini siang hari ya guys Jadi ini lihat Nggak perlu pakai lampu Ini sudah terang benderang banget ya Jadi bener-bener hemat energi nih rumah Dan juga sirkulasi udaranya Tentunya bekerja dengan baik juga nih Dan di sini juga sudah disesuaikan nih Untuk tempat belajarnya ini udah oke banget Karena nuansanya dapet ya Konsepnya sama semua Dan tentunya di sini juga ada lemari pakaiannya Dan di sebelah kiri sini Ini ada kamar mandi Untuk kamar mandinya sudah dapet washtapel Dapet toilet dan dapet shower juga Dan di sini permainan warna ya Untuk dindingnya ini Menggunakan warna gelap di sini Dan di bagian sini warna terang Dan untuk lantainya warnanya abu-abu ya guys Dan di sini juga sudah dapet shower screen juga Sekarang kita lanjut Oke lantai dua Nah di lantai dua sini Kalian bisa manfaatkan untuk ruangan keluarga nih Di sini kalian bisa taruh sofa Taruh meja kecil Atau taruh tempat untuk main PS ya Dan di sini juga udah terdapat sandalier Dan juga ini udah upsealingnya Ini udah keren banget Dan juga ada downlight nih Dan ini ada kaca nih Menambah kesannya luas ya Ruangan ini Dan di sini juga ada lukisan Nah ini lukisannya juga keren banget Memang sudah dapetnya seperti ini ya Untuk di lantai dua ini Ada dua kamar tidur ya Pertama kita lihat ke sini dulu Ini kamar anaknya Ini kamar anaknya serba biru ya Mungkin ini untuk anak laki-laki Dan di sini juga sudah ada desainnya Dan ini sudah include seperti ini ya guys Dan ini juga untuk backdropnya juga udah keren banget Ini ada tempat belajar juga Ada nakas juga Ada ranjang Dan ada lemarinya Dan untuk lantainya juga sudah parkit seperti ini ya Dan di sini juga ada jendela nih Ini jendelanya bisa ke balkon guys Nah ini balkonnya cukup luas Ini bisa kalian taruh kursi juga Kursi kecil di sini sambil duduk santai Menikmati suasana danau di depannya Oh iya rumah ini juga sudah include dengan AC ya guys Nah di sini kamar mandinya nih Ini kamar mandinya Sudah ada shower screen juga Sudah ada wastafel dan ada shower Dan ada toiletnya juga Dan ini juga undakan lantainya ini Ini turun ya ke bawah Jadi tidak khawatir untuk air menggenam di Ke kamar tidur Gitu Sekarang kita lanjut ke kamar utama nih Kamar utamanya pasti keren banget Nah ini kamar tidur utamanya keren abis guys Ini kamar tidur utamanya Lihat luas banget Ini bisa kalian taruh sofa lagi di sini nih Ini bisa buat santai-santai lagi Seperti kalian lihat ini jendelanya besar-besar banget guys Karena ini posisi hook Jadi jendelanya ini banyak banget Nah kiri kanan dapet ya Mau lihat view ke depan Atau mau ngeliat view danau Itu bisa Ini keren banget Dan ini juga lantainya sudah parkir Dan ada sandaliernya juga Dan seperti kalian lihat Upsealingnya ini mirip dengan yang di bawah tadi ya Upsealingnya ini ada Garis-garis untuk emas seperti ini Menambah kesan mewah banget kamar ini Dan untuk dropsealingnya juga sudah dihiasi Dengan cat warna keemasan juga Dan belum lagi ditambah hiasan kiri kanan Ini nakas ada lampunya Di kiri kanan seperti ini Ini backdropnya keren banget Dan ini juga sudah disesuaikan Dengan ranjang yang besar sekali Dan mungkin bisa ditambah sofa di sini ya Dan di sini juga ada meja kecil juga nih Dan di sebelah sini Ini masih ada jendela lagi guys Jadi bener-bener tidak gelap Untuk ruangan kamar ini ya Tanpa perlu kalian nyalain lampu Ini sudah mewah banget Sudah terang banget Bener-bener jendelanya banyak banget ya Kamar utama nggak pas nih Nggak cucok kalau nggak ada ruangan wardrobe areanya Tapi kalau ruangan wardrobe areanya seluas ini Wah menajubkan banget Ini keren banget Di sini sudah didesain Ada tempat make upnya Sudah ada lemarinya Dan kalian bisa taruh koleksi tas kesayangan Anda Ini juga lemarinya sudah komplit banget ya Kita buka Nah ini lemarinya udah keren banget Di sini juga kalian bisa taruh-taruh Untuk dasi atau kos kaki Sudah diatur seperti ini Ini kalian sudah include Sudah dapet ya guys Kalian tinggal dateng aja Bawa koper ke sini Dan ini juga Sudah ada Balkonnya lagi Dan ada jendela juga Sekarang kita lihat ke balkonnya Nah kalau ke balkonnya harus lewat yang sini Nah ini pintu yang tadi Ini pintunya Pintu jendela ya Jadi bisa lewat sini Nah ini balkonnya bisa view ke danau langsung Bisa lihat Dan ini connecting nih balkon tadi Dengan kamar tidur si anak yang tadi Nah di sini kalian bisa taruh Kursi-kursi santai Sambil menikmati suasana sore Nah ini bisa kalian manfaatkan juga Untuk taruh-taruh tanaman hias ya Biar lebih adem ya Jadi sekarang kita masuk lagi Sekarang kita ke kamar mandinya Nah ini sebelum ke kamar mandi Ini disekat ya Jadi ini ada partisinya Ini memang sengaja dibuat Aslinya ini blong Jadi tidak ada partisi Nah ini partisinya dibuat Ditaruh meja seperti ini Dan di sini baru menuju ke kamar mandinya Nah ini kamar mandinya guys Keren banget Gede banget kamar mandinya Ini juga sudah tersedia Dua washtapel By Grohe Dan ada kacanya juga Seperti tadi Motifnya tetap emas ya Dan di sini juga ada ruangan Untuk mandi nih Ini ada showernya Showernya juga besar banget Dan di sini juga ada Toiletnya Ini ada bathtubnya Dan juga ada showernya Ini keren banget Sudah kayak kamar mandi Di hotel ya guys ya Sekarang kita lanjut nih Ke ruangan yang paling spesial banget Di rumah ini Rumah ini penuh dengan Permainan lighting ya Seperti kalian lihat nih lighting Di sebelah sini Di sebelah sini Makin keren di rumahnya Dan di sini juga sudah ada CCTV di sebelah sini Dan juga ada ACnya Dan di sini juga ada void ya Yang ini tadi untuk lift Dan ini voidnya ini Sudah menggunakan atapnya Kaca seperti ini Jadi sinarnya tetap masuk ke sini Dan sekarang kita lanjut Untuk naik ke rooftopnya Come on Nah ini dia Saya sudah sampai di ruangan rooftopnya Ini rooftopnya bukan sekedar rooftop Tapi ini memang seperti lantai tiga ya Jadi ini keren banget Ini penambahan Jadi ruangan ini bisa kalian manfaatkan nih Ini bisa kalian juga taruh Untuk ruangan keluarga Mungkin bisa ditambah Untuk karaoke Di tempat sini ya Dan di sini juga ada kamar nih Ini adalah kamar Kamarnya nggak terlalu besar ya Di sini Tapi kalian bisa manfaatkan Untuk ruangan kerja Atau juga bisa untuk Ruangan bermain anak Sekarang kita lanjut Di sini ada kamar mandi juga nih guys Sebelah sini Ini ada kamar mandi sharing Nah ini kamar mandinya juga Unik ya Di sini tetap ada shower Ada toilet Dan ada wash table-nya Dan di sini Untuk dindingnya ini keren banget ya guys Di sini ada dua motif yang berbeda nih Tapi ini jadi unik banget Dan di sini lantainya juga sama Dengan dindingnya nih Motifnya mosaik gini Wah keren banget Nah guys kalau kalian ingin menambah lift Di rumah ini Ini bisa banget nih Jadi liftnya ini dari bawah Bisa langsung akses ke rooftop Jadi nggak Untuk orang tua nih Nggak susah-susah lagi Harus naik tangga Bisa lewat lift Langsung sampai ke rooftop Sekarang kita lanjut ke rooftopnya Wah ini rooftopnya sih Bener-bener keren banget guys Lihat rooftopnya ini besar banget Dan ini ada perbedaan juga nih Di sini menggunakan parkir Dan di sebelah sana Ada menggunakan rumput-rumput sintetis Seperti ini Ini keren banget guys Dan di sini juga atapnya nih Sudah dipakaikan opi kayu Seperti ini ya Ini menambah keren ruangan rooftop ini Ini bener-bener adem banget ya di sini Dan anginnya juga kenceng Dan di sini juga bisa kalian manfaatin nih Untuk tempat kumpul-kumpul keluarga Untuk arisan Dan di sini juga kalian mungkin bisa manfaatkan Untuk alat-alat masaknya ya Ditaruh di sini Nah ini kalau malam tahun baruan Ini enak banget di sini nih guys Dan di sebelah sini Kalian juga bisa manfaatin nih Dengan rumput hijau seperti ini Dan pemandangannya view danau Wah ini sih Asik banget ya Ini sambil ngedengar suara gemercik air di seberang situ Kalian bisa duduk-duduk santai di sini Bersama keluarga Rooftop sekeran ini mau kalian dapetin di mana lagi guys Nah buruan aja yang mau survei rumah ini Dan penasaran mau lihat dalamnya Langsung hubungin saya Karena unit ini sangat terbatas Hanya the one only Langsung aja hubungin saya Gita Di 08111 33 4710 Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih.